Halo viewers, balik lagi di Waspada Online dengan saya Julia Ginting Dan kali ini kita akan ngobrol banyak dengan salah satu putra daerah Puja Kesuma, namun lulusan luar negeri dan sudah mengukir banyak prestasi Dan tentunya sangat peduli dengan orang otan Sumatera Tapi sebelum kita ngobrol banyak dengan beliau Viewers jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan share video ini Dan jangan lupa untuk menggunyikan tombol lonceng Supaya bisa mendapatkan video terbaru dari Waspada Online Oke Bang Panut Hadi Siswoyo, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Baik ya Bang, tadi sebelum kemari kemana aja Bang? Biasa di kantor Ada meeting, ada buat program-program baru gitu Dan ya, otimias banyak di kantor membuat rencana-rencana kerja dan sebagainya Ya, tetap produktif ya Bang di masa pandemi Selalu harus, kalau enggak, enggak bertahan dapurnya Oke, Bang ini dari namanya Bang Panut Hadi Siswoyo Ya Bang, kelihatan Jawa sekali, suku Jawa ya Bang? Ya, sebenarnya putra daerah, tapi walaupun asalnya dari Jawa Tapi kita sangat Medan Kalilah Medan Kalilah Karena ya, kita sudah memang hidup di kota Medan Walaupun di pinggir kota Medan, kita bilang kota Medan Dan ya merasa bagian dari Medan, Sumatera Utara Ingin membantu dan membuat sesuatu yang perampat bagi provinsi tersinta kita Oke, Bang Panut lahir di mana Bang? Dan tanggal berapa? Saya lahir di Desa Kolam Dengar, pernah dengar enggak Desa Kolam? Belum pernah ya, padahal itu terkenal sekali loh Oh iya Coba datang aja ke Lepang Merdeka, ada Tugu Peristiwa Kampung Kolam Nah, di sana ada sebuah cerita sebenarnya Dan saya berhasil dari sana Desa atau dulu kampung, kita bilang kampung kolam Itu berjarak sekitar 16 km dari kota Medan Di Kecamatan Pecuk Satuan, Kabupaten Dari Serdang Jadi, makanya orang dari Serdang banyak menggitar di kota Medan kan Kita tinggal di pinggiran kota Medan Tapi sangat besar ya Bang Tanggal berapa Bang? Oh iya lupa Saya lahir tanggal 10 Juli tahun 1974 Jadi, ya sudah 46 tahun lah 46, tapi masih kelihatan muda ya Bang? Ya, alhamdulillah, masih muda terus Ya, amin Bang Bang Panut, anak keberapa dari berapa bersaudara Bang? Saya anak pertama sebenarnya Tapi anak pertama yang selamat hidup ya Karena abang-abang dan kakak saya itu meninggal semua Ada 6 saudara saya di atas saya meninggal semua Waktu kecil Jadi, mungkin waktu dulu hidup di kampung Mungkin standar kesehatan yang masih rendah Dan ada faktor lainnya Sehingga anak dari orang tua saya Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Meninggal Jadi, ya saya di nomor 5 nya, nomor 6 juga Nomor 7 juga meninggal gitu kan Jadi, ya Saya selalu bingung kalau bilang anak keberapa Jadi, anak pertama yang hidup lah Jadi, menurut saya punya adik perempuan Dan juga ada adik laki-laki Berarti ada 3 ya Bang yang sampai saat ini? Berarti total semua ada 9 bersaudara ya Bang? Di kampung mana itu Bang, Bro? Di desa Kolam Oh, tetap di desa Kolam Tetap kerja tapi tetap pantau aktivitas anak juga Selalu, apalagi musim Apa namanya, belajar online ini Ya, anak-anak harus dibekali dengan Perlengkapan yang memadai Yang ya paket internetnya lah Untuk zoomnya aja harus Mau gak mau harus punya HP yang memadai kan gitu Paling besar dan paling kecil, Bang? Kelas 9 ya sekarang Anak yang pertama kelas 3 Pencil baru kelas 3 Jadi, ya rapat gitu Sampai ya Bang? Oke, Bang ini kan Abang Kalau saya lihat dari Apa namanya, riwayat pendidikan Bang Nah, S1 di USU S2 di luar negeri, di Oxford Tapi saya penasaran nih Bang Sekolah Abang Sekolah asal SD, SMP sampai SMA Itu dimana Bang? Ya, SD saya di kampung saya sendiri Di kampung Kolam Kemudian SMP di Tembung SMP 2 Tembung SMP 2 Negeri Tembung Kemudian SMA SMA Negeri 10 Medan Walaupun dekat dengan Tembung ya Kemudian kuliah ke kampus impian Yaitu USU Oh, impian ya Pak? Itu memang impiannya bisa kuliah di USU Dari kampung itu ke USU Sekitar 25 kilo Jadi saya dulu harus naik sepeda Ke Tembung Karena Tembung itu sekitar Hampir setengah Hampir satu jam naik sepeda Kemudian dari Tembung ke USU Naik angkot 41 Rahayu Tidur paling belakang Biar bisa tidur paling belakang Biar bisa nyampe jam Nyampe jam 8 Kelas pertama Jadi dari rumah udah jam 6 Itu udah harus Udah harus ready Berangkat ke Untuk ke Tembung itu dapat angkot aja Baru kemudian kuliah Kemudian setelah selesai kuliah 1 tahun 1999 Saya mulai 1993 Kemudian selesai 1999 Di Sastra Inggris USU Seberapa tadi Pak? Di Sastra Inggris USU Dari 1993 Saya sampai 1999 Saya lama tamat Karena ada Ikut program setahun di Kanada Putra daerah yang dipilih Mewakili Sumatera Utara Untuk program petukaran pemuda luar negeri Saya dapat ke Kanada Dan itu dulu program binaan Dinas Pendidikan Oh enggak bukan Dispora dulu ya Binaan dispora pemuda dan loraga Kemudian Kembali dari Kanada Saya menyelesaikan kuliah Selesai tahun 1998 Akhir Sudah di Tahun berikutnya Awal Gitu Wow Jadi ya kemudian Ingin menimba ilmu terus Dan Alhamdulillah Mendapatkan beasiswa Untuk Ke UK Waktu itu pertama kali Di Leeds University Sebenarnya Saya ngambil MA di ilmu komunikasi MA in Communication Studies Kemudian Setelah Setelah Selesai S2 Di bidang komunikasi Saya kembali lagi ke Indonesia Dan alhamdulillah dapat beasiswa lagi Untuk S2 lagi Di Oxford Brookes University Ngambil bidang Paramet Conservation Atau konservasi primata Itu satu Kurs Yang Hanya ada satu Di dunia Yang fokus pada Konservasi primata Di Oxford Oke Bang Nah tadi kan Bang Ceritanya SMA ditembung ya Bang Balik lagi ya Bang S1 ketembung Dan S1 dihusuk Dengan jurusan Sastra Inggris Agak mundur nih Bang Kenapa memilih Sastra Inggris Bang Ya Waktu itu Sedikit Ada History Salah pilih juga ya Karena saya dulu Waktu SMA Pengen jadi diplomat Kemudian Saya melihat bahwa Ada dua Mantap kuliah Harus dikuasai Yaitu Hukum Internasional Dan Bahasa Inggris Tapi kemudian Ketika menempatkan pilihan Saya menempatkan Sastra Inggris Dipilihan pertama Karena waktu itu Saya mendapatkan Kesempatan untuk kuliah Tanpa testing Program Apa dulu namanya PMDK gitu ya Saya masukkan Sastra Inggris Sebagai pilihan pertama Kedua hukum Kemudian Ternyata saya diterima Di Sastra Inggris Saya bersyukur Dan Fokus pada kuliah Dan mencoba Memantapkan Keahlian saya Dibilang bahasa Inggris Dan Alhamdulillah itu menjadi Jalan untuk bisa menempuh Berbagai macam impian saya Waktu itu ingin Keluar negeri Ingin berkelana Karena saya terinspirasi Dari sebuah buku Yang dibawa Oleh alhaman bapak saya Waktu itu Bapak saya sering bawa buku Tentang kehidupan Sebuah keluarga Yang hidup di Di luar negeri Untuk menimba ilmu Kemudian Saya terinspirasi Kemudian saya Mencoba mencari jalan Waktu itu Belum ada Google Belum ada Informasi-informasi yang banyak Tapi saya Beruntung mendapatkan informasi Bahwa ada program Pertukaran pemuda luar negeri Dan itu dulu Di Di bawah Benas pendidikan Tapi bagian pemuda Olahraganya gitu kan Terus saya Ikuti seleksi Dan berhasil Dan Saya pun juga Merasa Bersyukur Sujuk syukur Karena Dipilih waktu itu Jaman-jaman Apa ya Tinggi sekali KKN Segala macem Banyak Ini itulah Titipan segala macem Dan saya pun Ketika di Jakarta Juga ditanya Sama pejabat disana Duh Kamu dari Semantara Kok Orang Jawa Ya memang Di Semantara Banyak orang Jawa Kamu bukan Titipan Bukan Jadi memang Seleksi Benar Saya gak punya Siapa-siapa Gak punya Orang tua Yang terkenal Yang punya Koneksi Dan sebagainya Saya hanya Orang kampung Yang dari Pinggiran Kota Medan Oh gitu Terus Ya begitulah Itu Karena Ketika di Kanada Saya Tercuci otak Untuk Memiliki Wawasan Lingkungan Karena memang Berinteraksi Dengan orang-orang Yang punya Wawasan Lingkungan Waktu itu Di sana Oke Waktu di sana Bang Waktu di Kanada Berapa lama Sekitar Projem Setahun Setahun 7 bulan Di Kanada Kemudian Selebihnya Di Indonesia Di Manado Di Bola Mengundo Tiga jam Empat jam Dari Manado Itu kita Berkontribusi Seperti KKN Kita membangun Desa Memberikan pelatihan Pelatihan kepada Masyarakat Di sana Dan sebagainya Nah bang Yang menarik Tadi yang saya kutip Dari yang abang bilang Cuci otak Maksudnya cuci otak Gimana bang Waktu di Kanada Ya artinya Waktu itu Saya gak punya Pemikiran Sama sekali Tentang lingkungan Hidup Saya gak ada Konektivitas Dengan lingkungan Artinya Saya merasa bahwa Manusia adalah Sebagai sentral Tapi kemudian Ternyata setelah saya Berinteraksi dengan Anak-anak Remaja Soal lingkungan Itu suatu hal Yang lumrah Biasa Dan sudah punya Kemampuan Ketika Anak-anak Berbicara tentang lingkungan Saya Kagum Kenapa Mereka itu Sudah punya Pemikiran kritis Terkait dengan Dampak Perubahan lingkungan Dampak Terhadap air Dan sebagainya Jadi saya Merasa ingin Mendalami Sehingga Waktu itu Saya disana Punya proyek Pribadi Untuk Penggalian Bagaimana Masyarakat Sana mengelola Sumber daya air Saya kagum Karena ternyata Semua sudah Terkonek Sudah terhubung Bagaimana menjaga Das Bagaimana menjaga Hilir Bagaimana menjaga Sumber air Dan harus berkesan Dan sebagainya Sehingga itu menjadi Satu fondasi Pemikiran saya Untuk kembali Dan merefleksikan Kepada Indonesia Dan Sumatera Waktu itu Kok saya sebagai Soal pemuda Tidak ada Konektivitas Dengan lingkungan Saya sendiri Dengan hutan Dan mereka banyak Nanya saya tentang Wah hutan Indonesia Is amazing Tapi Tapi saya gak ngerti Gak tahu Apa amazingnya Hanya soal tahu Tapi tidak tahu Isinya Kandungannya Mampaannya Dan segala macam Yang ada di dalam hutan Jadi ya Kita sangat Kecil sekali Waktu itu Merasa rendah sekali Orang lain Apresiasi Hutan kita Sebagai Kebanggaan Hutan tropis dunia Tapi Orang yang dekat Tinggal dengan Hutan tropis itu Know nothing About our forest Jadi ya Itulah makanya Terus Oke Di saat Orang dunia Apa namanya Sangat Sangat kagum Dengan hutan kita ya bang Justru kitanya Yang biasa aja ya bang Itulah Yang Inspirasi saya Dari ketidaktahuan saya Dari ketidakpedulian saya Dan ketidak Mau tahu Tentang Itu sehingga kita Merasa tertantang Untuk Bagaimana bisa Ya Punya eksistensi Yang memang terkait Dengan kehidupan Alam Gitu Oke Baik bang Itu tadi Setelah dari Kanada Balik ke Medan ya bang ya Lanjut kuliah 99 wisuda Terus bang Itu ya awalnya Abang mulai tertarik Ya saya Waktu itu Pingginnya ke hutan aja Gitu Pulang dari Kanada Sebenarnya ada dua hal Yang saya lakukan Karena saya Terinspirasi dari pendidikan Di sana Dan juga lingkungan Yang saya lakukan Ketika pulang dari Kanada itu Adalah yang pertama Mendirikan TK Di kampung saya Karena waktu itu Tidak ada TK Saya dirikan TK Dan latih guru Menjadi guru TK Dan kemudian Sekarang ini TK itu masih Ada Masih Berkembang Dikeluar oleh Sumber daya manusia Yang ada di kampung saya Sampai sekarang Menjadi Salah satu aset Desa Yang mendukung pendidikan Di kampung saya Sampai sekarang Masih ada Kemudian Saya Pengen mendalami Karena tadi saya bilang Saya tidak tahu Banyak tentang hutan Saya Kemudian mencari peluang Bagaimana saya bisa ke hutan Akhirnya saya bisa Berkontribusi Untuk membantu Tim penelitian Di Aceh Selatan Itu di Penelitian Soraya Di Cimpang Kanan ya Di Dekat Dewak Subuh Salam Di Aceh Selatan sana Saya tinggal sana Selama 4 bulan Kemudian Di sana Saya mengagumi Apa namanya Hutan Mengagumi Indahnya Kehidupan alam Kemudian Melihat Satwa Melihat bagaimana Interaksi Alam Dan Satwa Dan Kita masih kecil sekali Tidak ada Apapanya sebenarnya Manusia ini Karena kita hanya bagian Dari alam yang Hanya bagian kecil saja Sebenarnya Kemudian Waktu kejadian Apa namanya Pergantian presiden Jadi Jatuhnya Soeharto Itu saya tidak tahu Sama sekali Saya berada di sana Terus 98 Jadi Di sana Di Di hutan Soraya Dibagi dari Kawasan ekosistem Roser Habitat terakhir Orang hutan Sumatera Dan Ada seolahnya Seperti Badak, gajah Dan harimau Sumatera Masih ada di sana Dan Waktu itu Saya jatuh cinta Pada orang hutan Disitu awalnya Ketika saya berada Di camp Station Entah kenapa Ya Mungkin saya dipilih Orang hutan Untuk menjadi diplomatnya Jadi Juri bicaranya Jadi Aneh memang Ketika di kondisi Hutan liar Hutan alam Yang memang sangat Alami seperti itu Saya tiba-tiba Ada orang hutan Yang memang turun Ke Dari cabangnya Tapi tidak turun ke tanah Saya melihat Dan ada tatapan mata Seperti kita Tapi jauh Dan saya melihat mata Saya merasa kagum Dengan pandangan mata Orang hutan Yang mirip Sekali dengan manusia Gimana bang Pada saat itu Sorak matanya Sorak matanya Tajam Dan Serasa Menyuarakan Bahwa Kami butuh pertolongan Itu Mungkin Dia rasa saya Seperti itu Tapi saya Sekarang baru sadar Kenapa orang hutan itu Orang hutan liar Dia Mau Mendekati Manusia Karena kan orang hutan liar Itu sebenarnya Tidak ingin dekat dengan manusia Dia selalu ingin menjauh Kalau orang hutan liar Atau jumpa orang liar di hutan Dia selalu mungkin ingin Menghindar manusia Kecuali orang hutan yang ada di Bukit Lawang Yang sudah terhabituasi Bekas peliharaan Di rehabilitasi Proses itu Barangkali masih ada Bisa Ya Kondisinya masih bisa Bersama dengan manusia Walaupun Pelan-pelan Ada Apa Kondisi Diliarkan Tapi saya baru sekarang Mikir kenapa Orang hutan itu Mau Bertatap muka dengan saya Dalam waktu yang lama Betina Berapa lama bang? Ya mungkin lebih dari 10-15 menit ya Masa? Itu cukup lama Karena dia berinteraksi Tata mata Terus interaksi Duduk Maksudnya Duduk istirahat Dan Maksudnya istirahat Istirahat Kemudian Bergantung Kami tetapan mata lagi Sampai kemudian Ya udah pergi Gitu kan Tapi Disitulah Momentum yang paling Berarti Bagi saya Waktu itu Merasa bahwa Satwa ini Satwa yang sangat Unik Sangat Berpotensi Untuk Sebagai Satwa kunci Di hutan tropis Kemudian Satwa kebanggaan Ternyata Saya belajar Satwa yang paling penting Bagi Penyimpan ekosistem Dan sebagainya Dan ternyata Dia adalah kerah besar Yang waktu itu Saya gak tahu Ternyata di dunia Ada empat kerah besar Ada gorila Cimpanse Bonobo Dan orangutan Dan Asia Itu punya Kerah besar Namanya orangutan Dan hanya di Indonesia Kebanyakan Dan ada sedikit Di Malaysia Dan Kita tidak tahu Bahwa kita memiliki Kerah besar Yang DNA Yang genetiknya Mirip sekali dengan manusia Hanya beda Sekitar 3 persen Artinya kita Sebenarnya orangutan juga Hanya bedanya 3 persennya itu Mungkin kita memiliki Memiliki Otak yang lebih sempurna Kalau orangutan mungkin Orangutan otaknya lebih kecil Dan dia tidak punya Pita suara Sehingga mungkin suaranya Tidak bisa Seperti manusia Tapi kalau dia Diberkahi dengan Pita suara yang mirip dengan manusia Barangkali Orangutan itu adalah Kerah besar Yang hidup di hutan Yang bisa berbicara Seperti manusia Jadi Jadi itulah Kemudian Menjasari saya Untuk lebih Ya tertarik dengan Kedipan orangutan Apa sih maknanya Bagi kehidupan kita Oke Bang Tadi ceritanya Bertatapan ya Selama 15 menit Dengan Orangutan betina Kira-kira sebesar apa Bang Ya Sebesar kamu lah Orangannya kan Mirip Dengan Manusia ya Ya lebih kecil Lebih ramping lah Lebih Apa Lebih kurus Gitu kan Karena kan orangutan Tidak Makanannya kan sehat ya Selain daunan Selain buah-buahan Ya Sedikit sekali lah Mungkin protein yang dimakan Seperti Dais serangga Tapi kebanyakan Orangutan ini adalah Frigiforus ya Atau Pemakan buah Gitu ya Jadi memang Banyak Bergantung pada Pohon-pohon di hutan Untuk sebagai sepertakan Kalau memang Tidak musim buah Biasanya dia makan Pucuk daun Kadang makan Kulit kayunya juga Ketika Tidak ada buah Yang memang Musim Jadi dia Seperti manusia Sebenarnya sangat mudah Beradaptasi Dan ketika dia Tidak ada makanan Yang utamanya Dia bisa cari makanan Tambahan Yang lain Yang sebagai Makan alternatif Sama lah kayak kita Kalau gak suka Makan nasi goreng Mungkin makan Kulitia goreng Jadi dia bersatu Mem Apa ya Memvariasikan Memperpakannya Pintar ya Bang Beradaptasi Ya saya pikir Rantan Kera besar yang Cukup Pintar Memiliki Kapasitas otak Yang bisa berpikir Dia bisa Menganalisa Dia bisa Menganalisa sesuatu Untuk dia gunakan Sebagai alat Misalnya Di Suak Balimbing Misalnya di Aceh Dia Memakan Buah Nesia Yang Yang Dia Tahu bahwa Kalau Pohon Buah itu Dia kena ke kulitnya Dia akan gatel Tapi dia menggunakan Cara sesuatu Mencari alat Berupa ranting Kemudian dia Korek-korek Kemudian dia makan Dengan menggunakan Ranting itu Untuk mengambil Sari buah Di dalam Buah itu Yang Yang Apa Bisa Membuat kulit Gatal Dan dia bisa Berpikir bagaimana Seperti tidak kena hujan Dan yang lebih Istimewa lagi adalah Orang-orang ini Bisa membuat sarang Dan Jarang Satwa yang membuat sarang Kecuali burung Tapi ini mamalia Membuat sarang Di atas pohon Dari ranting-ranting Dari daun-daunan Dia bisa membuat Tidak lebih dari 3 menit Dia bisa membuat Seperti tempat Yang sangat kokoh Dia bisa beristirahat Di situ Tidur di situ Dan kadang-kadang Dia membuat payung Supaya tidak kena hujan Dan kadang-kadang Dia juga membuat Seperti bantal Dia membuat Seperti kondisi Seperti kondisi sarang orang hutan Yang terbuat dari ranting Dan daun-daunan Jadi ini Kecerdasan yang cukup tinggi Di tingkat Satwa ya Karena Untuk membuat Jaringan-jaringan Jaringan ranting Untuk supaya kuat Menahan tubuhnya Yang lebih dari 50 kilo Untuk betina Misalnya Jantan dia beratnya bisa 60 ke 80 Itu Satu yang sangat Sangat unik Sebenarnya Benar Dan itu di atas pohon ya bang Di atas pohon Yang banyak ketinggian Lebih dari 10 meter Tergantung dari kondisi Alamnya Tapi di Sumatera Memang lebih tinggi Dan memang dia Satwa arboreal Artinya satwa yang tidak Yang hidup Di atas pohon Dan tidak turun ke tanah Sebenarnya Tapi Sekarang ini Ada beberapa tempat Yang mungkin karena fragmentasi Dia turun ke tanah Untuk bisa pindah ke hutang lain Kenapa di arboreal Karena di Sumatera Ada predator Yaitu harimau Sumatera Yang jadi Anseman besar Itu ketika dia turun Misalnya jadi ada Menjadi pakan Harimau Sehingga dia tetap berada di atas Dan dia Hidup di atas kanopi pohon Dan kemudian Orang tanah ini Bisa membantu juga Regenerasi Hutan ya Regenerasi pohon Di hutan Karena Ketika dia Dengan bubuk yang besar Dia membuka Kanopi hutan Atau membuat Sarang pohon Dan dia Berkelana Dari cabang pohon ke cabang lain Itu menghasilkan Sinar matahari Turun ke Lantai Hutan Sehingga membantu Proses Regenerasi Tumbuhan Di Lantai hutan Dan Kemudian dia juga Memencar biji Dia makan buah Sehingga dia Dianggap sebagai Petani hutan Karena dia Selalu membantu Regenerasi hutan Dengan Memencarkan bijinya Sehingga membantu Regenerasi Tumbuhan Memastikan Apa ya Kelangsungan Dari Pohon-pohon Yang ada di hutan Oke Bang itu kan tadi Selama 4 bulan ya Di hutan Daerah Aceh ya Dan itu di tahun 98 ya Berarti itu Sambil masih kuliah Ya bang Sambil masih kuliah Alhamdulillah Waktu itu Bisa diatur Bisa ya bang Diatur Karena sudah Mulai menulis Skripsi Dah sampai terakhir Sehingga memang Itu Sangat bertepatan Dan sesuai dengan Nurani saya Waktu itu ingin Mendalami Dan menelusuri Hutan Indonesia Hutan Sumatera Hutan Kebanggaan kita Yang kita Harus tahu Seluk beluk Hutan kita Sehingga kita bisa Mencintai Kalau kita tidak tahu Kita tidak akan Mencintainya Tak kenal Maka tak sayang Tak sayang Maka kata Cinta Jangan-jangan Kemarin skripsinya Tentang hutan Bang Kalau yang Sastra Inggris Skripsi saya Tidak terkait Dengan hutan Karena memang Bidang ilmu itu Sulit sekali Untuk mengkaitkan Tapi S2 saya Terkait dengan Orang hutan Dan juga Oh yang dikomunikasi Saya terkait dengan Hutan Hutan loser Akibat ancaman Pembangunan jalan Namanya Jadi saya Menganalisa Agenda setting Organisasi media Terkait dengan Isu Pembangunan jalan Di kawasan ekosistem loser Itu saya Analisa dari segi Agenda settingnya Gitu Kemudian Yang S2 yang kedua Saya memang Melihat tentang Konflik orang hutan Di sekitar Taman Senggunung Wauser Bagaimana Persepsi masyarakat Terhadap orang hutan Apakah mereka Merasa takut Dengan orang hutan Atau Merasa terganggu Dengan orang hutan Dan sebagainya Itu saya analisa Dalam sebuah Disertasi Berarti Bang Tamat S1 Langsung Tadi beasiswa ya Bang Yang di University of Leeds UK Ya kan Bang Terus itu Ini kan tamatnya Tahun 2004 Bang Langsung kuliah lagi Atau gimana Bang Saya masih Di sana sampai 2005 Kemudian Waktu itu Waktu kuliah Ke UK Yang pertama Itu sebenarnya Saya sudah mendirikan OIC Sudah mendirikan OIC Kemudian Saya di UK Sambil kuliah Sambil mengurusin OIC Pengembangan lembaga Mencari Pendanaan Mencari Kemitraan Networking Dan sebagainya Sambil kuliah Kemudian sambil kerja part time Di sana Sebagai Clearing service Habis itu Ngejar waktu untuk kuliah Kemudian Ngejar waktu untuk bisa Berkomunikasi dengan tim Di Medan Untuk bisa mengelola OIC Nah kemudian Ya itu Kemudian Balik ke lagi Ke Indonesia Tahun 2005 Pasca tsunami Waktu itu Dan kemudian Melanjutkan Usaha Di OIC Untuk Lebih membesarkan OIC Supaya bisa berkiprah Lebih banyak Sehingga saya berpikir Fokus untuk Mengurusi OIC Membesarkan OIC Waktu itu dengan Ya Apa Kualifikasi saya Alumni dari UK Dari Chiefning Kemudian dari Network saya Saya Banyak dapat tawaran Kerjaan Tapi saya mikir Wah Kalau saya fokus ke kerjaan lain Pasti ini OIC bakal Bubar nih Jadi saya berpikir Harus memilih Ada dilema Bagaimana Ada tawaran besar Tapi Saya juga harus Mengurusin Lembaga yang saya dirikan Waktu itu saya Berpikir keras Bagaimana Tapi saya coba Bertekad Walaupun Saya gak mendapatkan Banyak materi Tapi saya mungkin Bisa Punya Apa ya Aktualisasi Untuk Mengimplementasikan Pemikiran Pemikiran Ide-ide saya Untuk bisa membangun Sebuah lembaga Yang bermanfaat Bagi Alam Masyarakat Dan Bangsa Dan negara Gitu Kemudian Ya Alhamdulillah Saya konsisten Walaupun dengan banyak Dengan banyak Iming-iming Tawaran Tapi saya tetap konsisten Terpanyakan tahun 2007 Akhir Karena konsistensi saya itu Saya ditawari kuliah lagi Mau gak kamu kuliah di Kampus kami Kami berikan beasiswa Di Oxford University Di Oxford Kemudian Kami biayai semuanya Saya mikir Wah kesempatan ini Karena saya Gak backgroundnya Di bidang konservasi Sementara Kalau saya mau kuliah S2 Di bidang konservasi Di Indonesia Hampir tidak mungkin Gitu Karena background saya S1 nya adalah Sosial Gitu Kemudian SMA saya juga Sosial Gitu kan Saya dulu ngambil Dulu sosial Yang dulu dianggap Gak jurusan gitu ya Hanya Pelengkap Sekolah Dulu gak dibilang Bahwa di UK Atau di negara maju Itu namanya Sosial Science Gitu kan Nah kita waktu itu Belum Belum Menyebut sebagai Science gitu Barangkali ya Kemudian Ini Saya juga Terpikir Kenapa mereka bisa Menerima Ternyata saya Peliti Ya mereka bukan Melihat Melihat Linear Apa ya Pendidikan saya Tapi adalah Melihat Persistensi Komitmen Dan Komitmen pengalaman Dan Motivasi Untuk Di bidang Konservasi ini Sebagai modal Untuk bisa kuliah Di bidang Science Jadi saya Mendapatkan Gelar MSC Ya Di bidang Primary Conservation Walaupun sebenarnya saya Background saya adalah Sosial Sosial gitu Jadi Itu mungkin yang Belum bisa terjadi Di Indonesia Barangkali gitu ya Gak tau sekarang ini Bisa gak kita Dari Misalnya saya anak Saya inggris Saya kuliah Ngambil kehutanan Mungkin Belum mungkin ya Belum Belum bisa Saya pikir Sekarang ini di Indonesia Nah kalau disana Ya Kalau memang Kita punya Minat Pengalaman itu Jadi pertimbangan Besar gitu Oke bang Nah bang itu Tahun berapa bang kuliahnya Tahun yang kedua Tahun 2007 Berarti 2 tahun 3 tahun setelah tamat Iya Berapa lama bang? Setahun Setahun selesai Selesai Kemudian Balik lagi ke Sumatera Kemedan Dan Terus mengembangkan OIC Dulu juga Masih Lembaga yang Dengan Staff yang jumlahnya Masih sedikit Berapa bang? Sekitar Sepuluhan Gitu Kemudian Banyak gitu bang Ya Kemudian Sekarang ini Lebih banyak lagi gitu Oke Dengan jumlah Staff Lebih dari 100 Gitu kan Itu satu Proses dimana Memang Tetap konsisten Dengan Segala kondisi Untuk mencapai Visi-visi Lembaga Sebelum kita cerita Tentang OIC Kita kan Sudah cari-cari Ini Abang Punya Banyak sekali Prestasi Bang Saya bacaan nih Bang Boleh Saya mungkin lupa Karena tidak fokus Ke prestasi Oke bang Nanti Sebelum kita masuk Ke OIC 20 tahun Berpengalaman Sebagai pegiat Konservasi Di Sumatera Sudah menerima Berbagai penghargaan Yang pertama National Geographic Ya yang ini Mungkin abang bisa Menjelaskan Bagaimana sih bang Kenapa bisa dapat Tahun 2016 Di awal Saya mendapat email Tanpa saya Seriuskan gitu ya Saya abaikan email itu Dari NGS National Geographic Society NGEO Saya pikir itu Spam Karena Nampaknya di spam Saya baca disitu Anda diundang ke Amerika Di Washington Akan menerima Penghargaan Dan Berinteraksi Dengan Explorer lainnya Di dunia Yang kami pilih Sebanyak 13 orang Saya buat itu Maksudnya Di spam pula Jadi saya Nggak saya Perhatikan kali Nggak tahu saya Kenapa maksudnya spam Kemudian Saya abaikan Ada teman saya Sepertinya dari Biasanya itu Meng-email teman lain Meng-email Menyampaikan Eh Pak Anet Kamu dapat email penting loh Email apa Saya cek Saya baca Pertama-email Ternyata Tuh Subhanallah Saya bersyukur Ternyata saya diundang Dan Ke Washington Tahun 2016 Untuk menerima Penghargaan dari Nat Geo Sebagai Emerging Explorer Dan saya Orang pertama di Indonesia Yang sebenarnya menerima Award itu Menjadi bagian dari Nat Geo Society Yang aktif Mempromosikan Sustainability Konservasi spesies Dan juga Upaya-upaya Yang dianggap Yang dianggap Extraordinary Pergihan untuk Bagaimana mempromosikan Program kita Dan juga Mendapatkan Akses jaringan Ke berbagai Pendukung Konservasi Tadi sebagai Emergency Explorer Emerging Emerging Itu gimana sih Jadi mereka punya Semacam Wadah Namanya Nat Geo Explorer Pengeksplorer Itu penjelajah Penjelajah Nat Geo Saya dianggap Penjelajah Untuk membuat Perubahan-perubahan Yang baik Bagi alam Jadi saya Karena masih muda Dibilang Emerging Maksudnya Baru tumbuh Kayak pioneer gitu Emerging Explorer Itu artinya Penjelajah Yang baru tumbuh Untuk membuat Perubahan Perubahan Yang positif Itu salah satu Yang saya terima Tapi saya Bukan mengejar Itu sih Dalam Bekerja Hanya fokus Pada perubahan Yang ingin dicapai Ketika orang mengapresiasi Kita pasti welcome Tapi bukan itu Jujuan utamanya Tapi itu membantu Sekali Sangat ya Sangat membantu Untuk rekognisi Atau pengakuan-pengakuan Pekerjaan kita Karena Ketika kita Memang membangun Sebuah Civic society organization Kita butuh Pengakuan Internasional gitu Kredibilitas Dan juga Prestasi kita Dan juga Perubahan yang kita buat Memang berdampak atau tidak Jadi pengakuan ini Memang menjadi Portfolio Menjadi Modal juga Bagi kita Untuk Membangun Kemitraan Kemitraan Jaringan kerja Dan sebagian Sehingga Dengan adanya Pengakuan itu Bisa Membantu Membuat kerja kita Berkesinambungan Bagaimana Bang caranya Mereka bisa tahu Bahwa OIC ini ada Berarti Orang abang Portfolionya Nyimpannya dimana Di web kah Atau dimanakah Bang Banyak Dulu di awal OIC Kita tidak Fokus pada media Sosial gitu Dan kita tidak Fokus pada Pemberian Apa Mengemas Informasi-informasi Dalam bentuk Produk-produk media Itu ada Cuma tidak Begitu banyak Tetapi Kita membuka Diri bagi Banyak Organisasi Media Selainnya Kita banyak Diliput Kita banyak Dijadikan Referensi Kita Banyak Di Di showcase Oleh Berbagai Media Baik Film Baik Majalah Saya banyak Diliput Di Majalah Di Media Media Lainnya Masuk Film Dokumentari Di BBC Ada juga Beberbagai macam Media Banyak Berikut kita Baik Komentar Baik Opini Baik Visual Maupun Suara Audio Itu Terjadi Seiring Dengan Konsistensi Kita Terhadap Usaha-usaha Kita Membuat Perubahan Bagi Kehidupan Orang Tan Yang Lebih Baik Sehingga Itu Dengan Sendirinya Media Akan Mendekati Kita Dan Thanks To Media Lokal Juga Yang Banyak Meliput Kita Banyak Men Showcase Apa namanya Kejajian kita Sehingga Itu menjadi Alat Bantu Penyadaran Publik Juga Dan Juga Memberikan Pengakuan Yang Lebih Baik Juga Kepada Kita Oke Bang Ini Masih Banyak Lagi Bang Ada Oke Tadi Penghargaan Penghargaan Mungkin Penghargaan Lainnya Terserah Bang Rekam Prestasi Bang Sangat Banyak Bang Sudah Mendapatkan Penghargaan Dalam Negeri Banyak Bang Dalam Negeri Sekali Dari Dari Majalah Cover Inspiring Persen Itu Pernah Sekali 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 Kok Jutru Lebih Banyak Di Luar Negeri Saya Juga Tidak Tahu Mungkin Dalam Negeri Fokus Untuk Penghargaan Untuk Misalnya Spesies Ini Sangat Kurang Begitu Lebih Kemungkin Penghargaan Ketingkat Bidang Sosial Lainnya Barangkali Barangkali Di Bidang Lingkungan Masih Sedikit Sekali Mungkin Ada Kehati Award Saya Belum Mendapatkan Kesempatan Ada Juga Kalpatarung Tapi Saya Bukan Orang Yang Apa Namanya Waktu itu Harus Mengisi Formulir Mendapatkan Penghargaan Itu Kan Saya Banyak Bukan Pola-pola Seperti Itu Tapi Ada Tawaran Tawaran Bahwa Pihak-pihak Ini Mau Memberikan Penghargaan Saya Welcome Ada Juga Ada Bagian Dari Luar Negeri Saya Bagian Dari Asoka Velo Di Dunia Dan Di Waktu Memang Yang Melakukan Pendalaman Dan Assessment Dari Asoka Indonesia Di Jakarta Saya Dapatkan Penghargaan Sebagai Bagian Dari Asoka Velo Di Indonesia Oke Bang Ini Banyak Banyak Kali Dari Luar Negeri Kira-kira Bang Daripada Dijelaskan Satu Per Satu Bang Karena Sangat Banyak Yang Paling Tidak Bisa Dilupakan Ya Saya Pikir Tadi Yang Pertama Menjadi Halid Hidup Saya Adalah Tadi Nat Geo Exploring Apa Emerging Explorer Yang Kedua Bagian Dari Penghargaan Yang Saya Impikan Juga Sebenarnya Walaupun Karena Saya Lihat Sebagai Prestige Yang Cukup Tinggi Yaitu Whitley Award Itu Saya Diundang Ke London Untuk Menerima Penegaan Yang Langsung Diserahkan Oleh Princess Anne Anak Dari Ratu Inggris Sebuah Charity Di UK Yang Mengapresiasi Banyak Bekerja Konservasi Saya Diundang Ke sana Untuk Memaparkan Opini Saya Memaparkan Program Saya Dan Saya Bertemu Dengan David Etembrah Model Saya Yang Saya Gandrungi Dan Juga Panutan Saya Dalam Bagaimana Dia Bisa Berinteraksi Dengan Alan Sebagainya Membantu Menyelamatkan Alam Dan Dia Membuat Film Yang Kemudian Yang Dipaparkan Di Di Pengharga Malam Penghargaan Itu Dia Sebagai Narator Film Saya Jadi Suatu Kebanggaan Bahwa Upaya Saya Di Apresiasi Dan Mendapatkan Kesempatan Untuk Berinteraksi Langsung Dengan David Etembrah Dan Menarasikan Film Saya Selama Satu Menit Untuk Dipaparkan Di Forum Itu Dan Yang Paling Tidak Bisa Lupakan Ketika Saya Diundang Ke Istana Buckingham Di London Untuk Bertemu Dengan Ratu Inggris Waktu Saya Kuliah Di Oxford University Saya Dipilih Sebagai Salah Satu Penerima Mewakili Jurusan Jurusan Terhadap Prestasi Jurusan Saya Yang Sudah Mendatangkan Mahasiswa-Mahasiswa Dari Habitat Country Seperti Indonesia Sebagai Habitat Orang Utan Itu Dipasilitasi Untuk Bisa Belajar Disana Sehingga Ratu Inggris Memberi Apresiasi Dan Mengundang Saya Untuk Menghadiri Acara Penyerahan Award Itu Sebagai Acara Award Queen's Anniversary Kemudian Saya Berkesempatan Masuk Dalam Istana Buckingham Dan Ketika Saya Kuliah Di Inggris Saya Selalu Datang Ke Buckingham Palace Sebagai Turis Sebagai Wisatawan Berfoto Di Depan Tapi Pada saat Saya Di Valentine Day 2008 Saya Punya Pas Punya Ijin Masuk Ke Buckingham Palace Dan Berjubah Langsung Dengan Ratu Inggris Dan Saya Berbicara Dan Ngobrol Dengan Ratu Inggris Pertanyaan Dia Yang Saya Lupakan Itu Bagaimana Hutan Di Indonesia Saya Agak Kaget Aduh Saya Pikir Nenek Tua Ini Enggak Begitu Enggak Begitu Apa Namanya Peduli Atau Mau Tahu Soal Hutang Pun Ternyata Saya Salah Ternyata Dia Sangat Pekah Kenapa Ketika Dia Jumpa Saya Nengok Muka Saya Langsung Tanya Hutan Indonesia Saya Saya Enggak Antisipasi Dengan Jawaban Itu Maksudnya Saya Kaget Juga Karena Saya Pikir Dia Mungkin Nanyakan Tentang Bagaimana Kuliah Saya Bagaimana Tentang Hidupan Saya Di UK Terus Ternyata Dia Tanya Saya Jawab Saya Jawab Apa Adanya Saya Bilang Bahwa Hutan Indonesia Masih Ada Dan Saat Ini Masih Mengalami Ancaman Unfortunately Saya Oh Iya Tapi Kita Masih Berjuang Untuk Menyelamatkan Hutan Bicara Mungkin Terlalu Politis Karena Sudah Ranah Internasional Berapa lama Pada saat itu Di sana Dua jam Dari jam Sepuluh Sampai jam Duas Sampai makan Siang Dan Dokumentasi saya Ada beberapa Yang masih Ada Sama Saya Dengan Ratu Inggris Jadi Pengalaman Hidup Yang Tidak Bisa Dilupakan Sayangnya Dulu Tidak Musim Selfie Dulu Live Masuk Dalam Istana Black Kingdom Juga Gak Boleh Bawa Kamera Gak Boleh Bawa HP Dijaga Ketak Namanya Masuk Ke Tempat Yang Sangat Teril Dari Semua Ancaman Sehingga Kita Masuk Bawa Baju Bawa Badan Aja Dengan Mengikuti Acara Yang Sangat Royal Oriented Begitu Kebangsawan Sangat Kental Masuk Ke Istana Yang Bangunannya Mungkin 300 tahun Yang Lalu Dan Lukisan Queen Elizabeth Sangat Sangat Banyak Mengagum Sekali Berbiasa 2008 Tadi Saya Di UK Saya Tahu Bahwa Pak SBI Diundang Ke Baking Mampeles Pak Jokowi Juga Diundang Ke Baking Mampeles Tidak Banyak Tahu Saya Salen Saja Ketika Banyak Bicara Wah Pak SBI Pak Jokowi Sudah Ke Baking Mampel Saya Sudah Perlah Menjalani Itu Dua Oke Bang Panut Pendiri Yayasan Orang Utan Sumatra Lestari Orang Utan Information Center Atau Yang Biasa Disebut OIC Nah Bang Boleh Diceritakan Kapan Mulai Didirikan Dan Kenapa Didirikan Itu Tidak Terlepas Dari Pengalaman Hidup Saya Sebelumnya 2001 Saya Mulai Sebuah Momentum Karena Akumulasi Dari Ketertarikan Saya Terhadap Dunia Orang Utan Dunia Hutan Tropis Sebagai Habitatnya Dan Melihat Ketidak Pedulian Orang Kita Terhadap Potensi Dan Seberdaya Waktu itu Saya Melihat Banyak Sekali Orang Asing Sebagai Peneliti Saya Melihat Banyak Orang Luar Dari Sumatera Yang Menjadi Pemerhati Loh Kita Orang Lokalnya Mana Suara Orang Kita Mana Jadi Itulah Mendasari Saya Untuk Membuat Sebuah Lembaga Yang Saya Inginkan Mengimpikan Sebuah Lembaga Yang Sebesar WWF Untuk Bisa Menyuarakan Orang Hutan Dengan Visi Misi Yang Sederhana Menyelamakan Orang Hutan Dari Ancaman Menyelamakan Orang Hutan Dan Habitannya Dari Segala Bentuk Ancaman Ancamannya Yaitu Kerusakan Hutan Sebagai Habitannya Konversi Hutan Menjadi Perkebunan Konversi Hutan Menjadi Kegiatan Lain Yang Merusak Habit Dan Sebagainya Perburuan Juga Termasuk Ancaman Dan Perdagangan Satwa Ancaman Jadi Itu Menjadi Visi Misi Lembaga OIC Yang Tujuan Utamanya Adalah Seperti Yang saya Sebutkan Tadi Untuk Menyelamakan Orang Hutan Habitannya Kemudian Diawali Dengan Kenapa Namanya OIC Waktu itu Saya berpikir Kita butuh Informasi Yang mendasar Bagi Masyarakat Makanya OIC Itu kan Sebenarnya Brand Atau Apa Namanya Image Dari Program Salah satu Program Sebenarnya Dari Yayasan Kita Itu Namanya Kita Orantan Pemesan Center Saya ingin Ada Sentra Informasi Bagi Masyarakat Umum Terkait Dengan Orang Hutan Dan Semua Yang terkait Dengan Habit Dan Sebagainya Tapi Saya melihat Kemudian Bahwa Informasi Ini Saya pikir Tidak Perlu Sentra Yang harus Permanen Tapi Kita Buat Sebagai Bentuk Yang Sangat Dinamis Mobile Karena Masyarakatnya Jauh Dari Kota Medan Dari Banda Aceh Sehingga Kita harus Menyediakan Langsung Ke Desa-Desa Yang Berbatasan Dengan Hutan Atau Tinggal Di Pinggiran Hutan Habitat Orang Muntan Sehingga Saya Merubah Strategi Tapi Saya tetap Menggunakan Nama Itu Sebagai Orantan Information Center Pusat Informasi Orang Muntan Tapi Kemudian Kita Lebih Mendatangi Masyarakat Yang membutuhkan Informasi Tapi Kemudian Saya melihat Informasi Tidak Cukup Karena Orang Tahu Informasi Belum Tentu Paham Paham Belum Tentu Melakukan Aksi Jadi Kita Menyediakan Informasi Tapi Ini Sebagai Sebagai Satu Urutan Masyarakat Mendapat Informasi Kemudian Mengetahui Memahami Dan Beraksi Kita Sampai Beraksi Ini Sehingga Ini Harus Jadi Satu Proses Yang Kita Ciptakan Dari Menciptakan Informasi Menyediakan Informasi Sampai Membuat Masyarakat Bisa Tahu Dan Kemudian Bisa Memahami Jadi Kita Nggak Hanya Menyajikan Untuk Mereka Bisa Memahami Nggak Hanya Menyajikan Kita Harus Bisa Engage Bisa Menggandeng Mereka Dan Bekerja Bersama Sama Dengan Masyarakat